Halo, berjumpa dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis acestudio.org kita lanjutkan tutorial kita kalau kemarin kita menggunakan seleksi kotak, lingkaran dan juga poligonal di photoshop ada seleksi yang berdasarkan warna jadi, jika Anda mempunyai foto, mungkin punya background yang sewarna karena Anda membuat foto itu memakai background mungkin di studio atau di manapun, yang konsepnya warna itu adalah satu warna kita tinggal mengaktifkan perintah ini jadi, kita tidak perlu menseleksi satu-satu secara manual seperti dengan tool-tool yang sudah kita ketahui kemarin. Cara untuk mengaktifkan, kita hanya masuk ke select, disini ada color range setelah kita mengaktifkan color range, disini ada beberapa parameter jika kita mengaktifkan sampai pojok ke kanan, dia akan seperti ini yang putih adalah bagian yang terseleksi jika kita mengaktifkan yang putih oke, seperti ini coba kita tekan OK jika kita pindah yang kita seleksi adalah bagian yang berwarna ini tadi oke, saya kembalikan saya kembali ke seleksi tool saya klik kanan saya kembali ke seleksi color range dan disini saya memasukkan nilai mungkin sekitar 40 dan di area yang putih seperti itu atau kita bisa memilih warna yang kita inginkan untuk dihilangkan oke, seperti itu setelah itu kita bisa mengatur parameter dan kita tekan OK lalu kita tekan delete apa yang terjadi area yang berwarna putih akan menghilang jadi Anda perlu memikirkan jika Anda menghadapi sebuah pekerjaan tentang pengeditan dalam sebuah foto yang perlu Anda pikirkan untuk menyeleksi apakah area itu kontras jika kontras Anda hanya perlu menggunakan magnetik jika area itu terlalu sulit untuk diseleksi secara manual Anda bisa memilihnya poligonal atau mungkin lasso dan jika foto itu banyak area yang sewarna bisa Anda memilih color range atau disini ada satu perintah yang bernama satu tool yang bernama magic wand tool apa artinya? ini seperti color range jika color range adalah sebuah kita mengaktifkan color range akan keluar window baru sementara ini berupa tool jika saya mengklik bagian otomatis dia akan terseleksi semacam ini dan area inilah yang diseleksi oleh Adobe Photoshop dan saya mengaktifkan penambahan disini maka seleksi akan semakin besar semakin besar semakin besar dan setelah saya delete otomatis area yang saya seleksi tadi yang hilang dan jika saya memberikan seleksi di bagian putih dan saya delete area putih juga akan hilang disini area hijau dan disini tolerance Anda perlu mengaktifkan mungkin 12 atau berapa ini adalah perhitungan magic wand mentoleransi warna parameternya hanya yang berada disini penambahan, pengurangan sama dan disini ada tolerance kalau tadi bahasanya adalah feeder tapi disini tolerance oke sekian tutorial dari magic wand dan kolorin penyeleksian dengan warna sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati